Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kenagarian Gunung Malilo Kecamatan Sutera, Kaupaten Pesisir Selatan Bersama dengan Tim Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Dinas Kesehatan Kaupaten Pesisir Selatan Kenagarian Gunung Malilo Kecamatan Sutera Kita turun ke lapangan Disambut oleh beberapa tokoh masyarakat Dan masyarakat lainnya Ayo kita ke lokasi KLB Diare Dengan sumber mata air pincuran angin Setelah kita sampai di lokasi Ini bersama tim di lokasi sudah melihat sumber air pincuran angin Yang ada di lembahnya Di lembah bukit Kita lihat Pas ada warga yang mengambil air dari pincuran itu Dan setelah itu Bersama-sama dengan masyarakat lainnya Yang sudah menunggu kita melihat sumber langsung airnya itu Yang keluar dari celah bebatuan Berarti ini adalah Murni dari alam Dari alam kita belajar Dan kita kembali ke alam Alam tidak pernah Salah dalam memberikan jawaban Tetapi manusia Sering salah dalam berespon jawaban dari alam Sehingga terjadi kekeliruan Dan KLB ini Boleh dikatakan Tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian Banjir Karena sumber mata airnya tidak terdapat banjir Tapi marilah kita menelusuri Sumber pencemaran Yang ada di sekitar mata air Pincuran angin ini Sungguh indah airnya Sungguh sejuk airnya Tapi Karena Ada hanya faktor kesalahan yang Masuk Setelah air itu keluar dari sumbernya Masuklah sebuah pencemaran Yang menyebabkan Air ini Menjadi tercemar oleh mikroorganisme Sehingga dikonsumsi oleh masyarakat Dan sebagai masyarakat akan Terdampak Diareh Ini kita tes airnya Ternyata airnya sangat bagus Bening Bisa tembus beberapa cahaya Kita yakin Kita kembali ke alam Bahwa Air ini adalah sangat bagus Cuma Butuh sedikit perhatian Butuh sedikit Pemahaman Kalau selalu diteputuskan dari belakang meja Itu Ibarat Kebenaran Hanya 1% Kesalahan 99% Mari kita melihat Setelah kita Menurvei airnya apa semua Kita merancang dulu Merancang Sistem apa yang cocok Diterapkan Dalam air tersebut Ingat Tidak semua Masalah diareh Harus diselesaikan dengan Cara Kaporik atau klorinasi Itu suatu tindakan yang Menyelesaikan masalah Membunuhkan masalah baru Yaitu penyakit Degeneratif Kalau Menggunakan Kakorik Apalagi ini Padahal Yang alam Natural Yang ada di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Sutera Khususnya di Kedagarian Gunung Malilo Jangan diusik Alami Jangan dimasukkan Sakinya Alami Jangan dimasukkan Setelah Yang sudah alami Biarkanlah Alami itu Kita memelihara Alami Biar lebih alami Biar masyarakat Tidak Kaget Tapi Mari kita Memperdayakan Kearifan lokal Yang ada di sekitar situ Dengan suatu perisip Setiap Masalah Penyelesaiannya Ada di lokasi tersebut Tidak percaya Mari kita lihat Setelah kami Merancang semua Banyak bebatuan Di sekitar situ Air itu juga Melewati bebatuan Sampai keluar Kita lihat Dan Banyak Mengandung Unsur alami Yang dibutuhkan oleh Masyarakat sekitar Jangan Sekali lagi Jangan dimasukkan Sakinya Utamanya Kavorit Kavorit adalah Oksidator kuat Yang berfungsi Untuk Mesterilkan Mikroorganisme Di dalam Air Minum Kalau di dalam Air limbah Fungsi kavorit itu Selain Mesterilkan Mikroorganisme Juga adalah Menjerikan Air limbah Tapi ini Kita bicara Tentang air Minum Jika Memasukkan Kavorit Kedalam air Minum Betul Segala Mikroorganisme Akan steril Tapi setelah Dikonsumsi oleh Masyarakat Ingat hasilnya Terjadi penyakit jantung Terjadi Gangguan pencernaan Terjadi Gigi keropos Terjadi Rambut rontok Terjadi Rambut urubanan Terjadi Mata Pedih Mata Jadi Kerabun Terjadi Penyakit Lainnya Jadi Hindari Menggunakan Kavorit Demi untuk Berlangsungan Kesehatan Masyarakat Demi untuk Memelihara Sistem Natural yang Sudah Berakar di Masyarakat Yang sudah Puluhan tahun Mari kita Lihat Perancangan Ini Didasarkan Pada Debit air Kondisi Naturalistik Air Sudah Itu Kita Lihat Bagaimana Alam Sekitar Itulah Kita Dasarnya Merancang Tidak Hanya Dengan Teknologi Canggih Ini Adalah Teknologi Tempat Gunah Yang Tepat Digunakan Untuk Masyarakat Yang Ada Di Perisakan Yang Sesuai Dengan Kondisi Alam Jadi Tidak Semua Teknologi Tempat Gunah Bisa Digunakan Karena Pasti Debit air Nya Juga Akan Berbeda Kondisi Alam Maka Sistem DTG Nya Juga Akan Berbeda Ingat Tidak Semua Teknologi Itu Berfusi 100% Mungkin Hanya Paling Tinggi 99% Yang Satu Persen Itu Bisa Error Jadi Tetap Kita Berharap Tetap Kita Yakin Dengan Rancangan Kita Yang Sudah Diselesaikan Dengan Kondisi Alami Sekali Lagi Air Itu Jangan Diganggu Karena Air Itu Hidup Menurut Profesor Masaru Emoto Yang dari Jepang Bahwa Air Itu Hidup Bisa Menangkap Pesan Dengan Pesan Yang Baik Berarti Baiklah Kalau Kita Konsumsi Air Itu Tapi Tapi Kalau Dengan Pesan Yang Buruk Kita Konsumsi Air Itu Menyebabkan Kita Jadi Sakit Jadi Faktor Utama Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Air Berusaha Air Itu Bagaimana Caranya Tidak Kita Ganggu Tapi Tetap Steril Sesuai Dengan Syarat Kesehatan Jangan Ditambahin Sat Lain Jangan Dikurangi Sat Lain Kalau Secara Alami Kecuali Kalau Sudah Masuk Pencemaran Dari Industri Itu Baru Kita Khawatir Dengan PH Tapi Kalau Masih Dari Alam Dan Jauh Dari Pencemaran Industri PH Misalnya Sampai 5 Sampai 4 Itu Tetap Aman Ingat Kalau Selalu Konsumsi Air Jeruk Setiap Hari Itu Dari Alam PH Sampai 4 Bahkan 3 Kita Tidak Ada Masalah Sama Dengan Air Ini Jangan Karena PH Rendah Langsung Panik Lihat Dulu Air Itu Dari Mana Dari Suatu Tempat Yang Bagus Ini Tapi Ternyata Kenapa PH Nya Bisa Rendah Misalnya Atau Kenapa PH Nya Bisa Tinggi Itu Secara Alaminya Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Sudah Tercemar Dengan Industri Itu Bermasalah Ingat Lihat Sumbernya Belajari Dengan Baik Telusuri Analisa Baru Menyimpulkan Kemasyarakat Karena Kalau Salah Di Dalam Mengenangani Rancangan Demi Rancangan Kita Sudah Lakukan Akhirnya Setelah Merancang Menghitung Sistem Sistem Yang Ada Di Sekitar Air Itu Yang Sesuai Dengan Karakteristik Pengaliran Air Itu Maka Kita Bisa Memastikan Bahwa Misalnya Teknologinya Yang cocok Adalah Tidak Perlu Kita Rebus Tidak Perlu Kita Menambahkan Sat Yang Lain Tidak Perlu Kita Merobat Alirannya Tapi Kita Melewatkan Kepada Sistem Yang Bisa Memerterilikan Mikroorganismenya Yang Kedua Kita Mencegah Segala Bentuk Ancaman Pencemaran Yang Ada Di Sekitar Sumber Air Tersebut Baik Itu Ancaman Pencemarannya Secara Bakteriologi Mikroorganisme Virologi Atau Secara Biologi Atau Secara Fisik Atau Secara Kimia Itu Yang Harus Kita Pelajari Betul Jangan Sampai Ada Jauhkan Dari Sumber Air Ini Kita Sudah Mengukur Semua Ukuran Ukurannya Untuk Liter Jadi Bata Air Ini Debitnya Sekitar 5 Liter Per Sekir Jadi Kalau Kita Menggunakan Lampu UV Misalnya Lampu 13 Watt Artinya Itu Lebih dari 90% Bisa Diterima Mikroorganisme Tapi Mikroorganismenya Dari Bukan Dari Sumber Air Jadi Jadi Untuk Mencegahnya Jadi Sekelilingnya Kita Bisa Semen Sehingga Mencegah Air Limpasan Mas Itu Di Kadan Air Itu Selesai Perancangan Kita Mengeksekusi Artinya Sudah Mulai Membuat Lobang Lobang Yang Sudah Kita Hitung Tadi Nah Inilah Dari Tim Lampu Mas Batam Mas Isnadi Sama Dibantu Dengan Kawan Dari Dinas Kesehatan Sudah Itu Perlahan Lahan Dilobangi Sesuai Dengan Ukuran Yang Kita Rancang Kita Lihat Bagaimana Melobangi Misalnya Drone Itu Di Posisi Mana Itu Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Alami Air Tad Itu Dan Ternyata Kita Melobangi Drum Yang Besar Tapi Ternyata Kita Memakai Drum Yang Kecil Karena Atas Kesepakatan Kita Semua Akhirnya Skenario Perancangan Kita Rombak Sistem Ini Kita Berikan Contoh Kepada Kawan Kawan Bagaimana Melobangi Teknik Melobangi Daripada Drum Itu Ini Dipegang Dipegang Oleh Ibu Dewi Dipegang Dan Saya Sendiri Sofian Dengkel Ada Yang Memberikan Contoh Teknik Melobangi Di drum Kecil Menggunakan Bor Karena Hati-hati Ini ada Teknik Tersendirinya Kalau Salah Ya Salah Bisa Bocor Di sini Harus Kita Waspadai Dan Harus Kita Berikan Contoh Contoh Langsung Teori Itu Kita Belajari Di Bangku Kuliah Kalau Di Masyarakat Ayo Kita Terjun Langsung Jangan Berani Kotor Karena Dengan Terjun Langsung Itu Disitulah Kita Mendapatkan Ilmu Teknisnya Yang Bisa Kita Padukan Dengan Teori Yang Kita Dapatkan Dari Bangku Kuliah Ini Kita Lagi Bertanya Dan Ini Kami Bertiga Dari Lapkesmas Ini Mengeksekusi Misalnya Cara Memasang Soketnya Cara Memasang Selotipnya Cara Memutarnya Itu Kita Langsung Memperlihatkan Di Lapangan Jadi Sebenarnya Ilmu Lapangan Itu Adalah Ilmu Itulah Ilmu Yang Sebenarnya Yang Bisa Kita Berikan Ke Masyarakat Teori Itu Cukup Kita Di Bangku Kuliah Cukup Kita Di Dalam Rapat Kalau Masyarakat Berikan Teknis Yang Benar Berikan Penjelasan Yang Benar Jangan Terlalu Banyak Teori Di Masyarakat Tapi Ayo Kita Memberikan Ilmu Teknis Ke Masyarakat Sharing Dengan Masyarakat Yang Berpengalaman Sehingga Teknologi Yang Kita Terapang Itu Betul-betul Bermanfaat Dan Berkesinambungan Jangan Memberikan Kita Suatu Teknologi Yang Jauh Panggang Dari Api Artinya Dengan Teknologi Canggih Ternyata Tidak Perlu Teknologi Canggih Tapi Dengan Teknologi Natural Atau Teknologi Tepat Guna Yang Menyelesaikan Dengan Kearifan Lokal Itu Yang Sebenarnya Ini Agar Tidak Bocor Dalam Proses Penyambungan Soket Antara Soket Sama Penampungan Air Jangan Menggunakan Lem Karena Ini Adalah Tekanan Gravitasi Kita Cukup Menggunakan Selotip Dan Karet Tapi Karet Harus Tepat Disini Harus Kita Baspadai Tidak Semuanya Sistem Penyambungan Pipa Itu Harus Menggunakan Lem Karena Terkadang Lem Itu Kita Tahunya Adalah Kimia Dan Setelah Kita Tunggu Waktu Yang Lama Dan Kalau Untuk Membukanya Itu Sudah Susah Tapi Kalau Dengan Menggunakan Selotip Menggunakan Karet Sama Sistem Terang Itu Mudah Kita Buka Dan Tidak Ada Berbau Air Yang Dilewati Oleh Air Sehingga Masyarakat Betul-betul Merasakan Yang Namanya Juga Natural Walaupun Kita Sudah Memasang Alat Tapi Khas Naturalnya Itu Tidak Hilang Ini Masih Terus Kita Melakukan Pengguntingan Misalnya Menggunting Bagaimana Menggunting Karet Itu Jangan Sampai Misalnya Melebihi Daripada Batas Daripada Soket Yang Kita Pasang Dan Itu Harus Keras Tepat Jadi Tidak Betul-betul Tidak Mencemari Sumber Air Tapi Kalau Misalnya Karet Ada Melenceng Keluar Itu Bisa Menjadi Salah Satu Sumber Pencemaran Air Yang Setepaskah Kita Memasang Alat Ini Jadi Setelah Itu Ketepatan Ilmu Teknik Ilmu Teknis Dan Ilmu Teori Harus Dipadukan Jangan Ragu Kalau Ragu-ragu Bertindak Itu Berbahaya Dan Itu Bisa Menjadi Fatal Begitu Ya Lihat Pemasangan Selotipnya Ini Pemasangan Selotipnya Kadang Dipasang Sebelum Soket Itu Dimasukkan Ke Dalam Lombang Kadang Setelah Dimasukkan Soket Itu Dimasukkan Ke Lombang Baru Dipasang Kenapa Begitu Kalau Misalnya Membuat Lobangnya Pas Pas Berarti Kita Harus Pasang Selotipnya Setelah Soket Itu Dimasukkan Al Lombang Tapi Kalau Tidak Terlalu Pas 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 Kita Rapihkan Dulu Selotipnya Begitu Ya Jadi Ada Teknik Tersendirinya Tidak Semata-mata Harus Dengan Teori Yang Mengegang Jangan Selalu Mengegang Teori Kita Lihat Ini Masyarakat Antusias Mengambil Airnya Dan Di saat-saat Itu Juga Kita Memasang Alat Ini Ayo Kita Buktikan Kita Memasang Alat Sambil Masyarakat Mengambil Airnya Jadi Setelah itu Boleh dikata Tidak Mengganggu Aktivitas Masyarakat Dan Masyarakat Juga Tidak Ragu Dengan Bau Lem Karena Memang Kita Tidak Lem Oke Ini Kita Proses Pemasangan Alat Langsung Kita Eksekusi Lapangan Sambil Berjalan Air Itu Langsung Kita Pasang Dan Setelah Kita Pasang Harus Tetap Memperhatikan Bagaimana Air Itu Mengalir Kita Mengetes Elevasinya Tadi Sebelumnya Kita Sudah Ukur Tapi Tetap Kita Mengetes Elevasinya Sampai Dimana Air Itu Mengalir Apakah Air Itu Mengalir Mengalami Turbulensi Atau Hanya Mengalami Sebuah Sistem Yang Di dalam Baki Itu Baru Keluar Jadi Misalnya Setelah Berputar Di dalam Baki Itu Nanti Bisa Langsung Keluar Sudah Benar Rancangannya Tidak Mengalami Turbulensi Yang Tinggi Itu Yang Kita Sesuaikan Di Lapangan Jadi Kalau Merancang Dari Belakang Meja Tanpa Harus Meninjau Langsung Ke Lapangan Itu Saya Secara Pribadi Rang Begitu Kita Melihat Lapangan Langsung Kita Merancang Itu Insya Allah Satu Persen Mungkin Faktor Erot Ini Kita Sudah Memasang Alatnya Mengetes Dulu Elevasinya Sampai Dimana Dan Kondisi Lapangan Kita Menyesuaikan Itu Kita Semua Memperhatikan Baik Teman Dari Dinas Kesehatan Setempat Juga Juga Memperhatikan Kita Sudah Melihat Airnya Sudah Keluar Ke Outlet Alat Yang Kita Pasang Kita Memperhatikan Ternyata Pipa Sumber Air Mata Air Itu Kotor Dan Terlalu Jauh Jadi Kita Harus Memotongnya Dulu Yang Penting Elevasinya Sudah Tepat Akhirnya Setelah Kita Paskan Tadi Setelah Memasang Ulang Itu Mesetting Tempatnya Kita Memotong Pipa Dari Sumber Mata Air Itu Sekali Yang Untuk Memutus Mata Rantai Misalnya Kalau Ada Pencemaran Baru Kita Paskan Setelah Kita Paskan Nanti Baru Kita Betul Memasang Alat Itu Secara Permanen Oke Kita Sudah Mulai Memasang Dengan Posisi Yang Tepat Setelah Tadi Mengetes Elevasi Aliran Air Ini Pelan Pelan Kita Pasang Sambil Kita Memperhatikan Kemiringan Dan Posisi Daripada Dua drum Ini Sebagai Tempat Lampu UV Nanti Kita Memastikan Supaya Nanti Dalam Pengaliran Itu Yang Kita Tidak Terjadi Turbulensi Yang Besar Sehingga Bisa Menyebabkan Juga Suatu Sistem Yang Boleh Dikata Menambah Masalah Bahkan Tidak Menyelesaikan Masalah Tapi Menambah Masalah Jadi Betul-betul Kita Harus Memperhatikan Sistem Naturalnya Disini Dan Setelah Posisi Alat Itu Sudah Tepat Barulah Kita Mulai Memasang Lampu UV Lampu UV Yang Kita Pasang Lampu UV Jenis C Karena Lampu UV Itu Ada Tiga Jenis Ada Yang Lampu UV Jenis A Itu Nyalanya Artinya Sinarnya Berwarna Biru Violet Itu Hanya Sebatas Hiasar Dan Tidak Berbahaya Lampu UV Yang Kedua Yaitu Lampu UV Jenis B Yang Berfungsi Untuk Mempercantik Kulit Sama Mengetes Mengetes Uang Uang Palsu Atau Tidak Dengan Cahayanya Warna Ungu Ini Yang Lampu UV Yang Kita Pasang Di Sini Yaitu Lampu UV Jenis C Yang Sinarnya Adalah Warna Putih Yang Berfungsi Untuk Mesterilkan Mikroorganisme Di Dalam Air Minum Jadi Tidak Perlu Memakai Kapurit Itu Yang Kita Menjaganya Artinya Menjaga Tetap Natural Air Dan Inilah Kita Proses Memasang Lampu UV Ingat Lampu UV Jangan Disentuh Bola Lampunya Karena Itu Bahaya Kita Pasang Di Tepi Drum Dan Kemudian Kita Tutup Dan Saatnya Jangan Dilihat Karena Itu Bisa Berbahaya Terhadap Mata Jadi Kita Tutup Dan Kita Hanya Kasih Satu Kode Di Dalamnya Biar Bisa Mengetahui Bahwa Lampu UV Itu Hidup Dan Di Saat Kita Tidak Mengambil Air Artinya Tidak Menggunakan Alat Ini Tidak Ada Warga Yang Mengambil Air Lampu UV Dimatikan Demi Untuk Menghemat Karena Daya Lampu UV Ini Itu Adalah 6000 Jam Dan Setelah Lewat Dari 6000 Jam Itu Dayanya Bisa Berkurang Sampai 80% Artinya Kemampuan Untuk Mensterilkan Mikro Organis Seperti Dalam Air Kalau Daya Kalau Nyalanya Lebih Dari 6000 Jam Itu Sudah Menurun Dan Harus Kita Tambah Karena Biar Tetap Bagus Akhirnya Setelah Finish Memasang Lampu UV Kita Melakukan Safety Artinya Biar Adapter Lampu UV Tidak Rusak Kita Memasang Safety Membalut Dengan Plastik Sama Dilapisi Dengan Pipah Begitu Untuk Menjaga Jangan Sampai Ada warga Misalnya Yang Tidak Paham Ternyata Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dikinkan Dan Setelah Kita Pasang Lampu UV Sekitar 1-3 Menit Kita Ambil Air Karena Sudah Ada Ciri-cirinya Kita Ngetesnya Mencium Dan Pengaruh Lampu UV Sudah Kita Langsung Minum Inilah Kita Memberikan Contoh Kepada Masyarakat Kalau Tidak Mau Merebus Air Itu Cukup Kita Kasih Lampu UV Tapi Dengan Cara Yang Benar Dengan Dengan Cara Yang Salah Harus Siap Tepat Begitu Dan Tetap Kita Selalu Mengerikan Kita Kedepankan Yang Namanya Alam Tidak Merobah Air Ini Kita Lihat Lagi Dan Kita Minum Lagi Memberikan Contoh Artinya Berikan Yang Terbaik Tapi Terbaik Jangan Memberikan Hal Yang Pengeman Masyarakat Boleh Bertentangan Tapi Kita Mengerahkan Lebih Itu Ya Harus Kita Betul-betul Yang Namanya Alam Itu Kita Singkatkan Dan Kita Melihara Karena Alam Yang Memberikan Kita Makan Dan Kita Kembali Kalah Lagi Itu Kita Minum Tapi Minumnya Duduk Biar Tidak Cepat Terima kasih Dan Sukses Selamat